Seperti yang dilakukan jajaran kepolisian Polsek Citamiang, Kota Sukabumi, menjemput seorang lansia warga kampung Tipar yang sulit berjalan untuk diberikan vaksinasi. Secara humanis, anggota kepolisian tersebut menjemput warga lansia dengan menggunakan kursi roda, kemudian antarjemput menggunakan mobil patroli ke puskesmas terdekat. Selain upaya jemput bola, dalam mengsukseskan program vaksin bagi lansia ini, Polsek Citamiang juga bekerjasama dengan kadar wilayah setempat untuk melakukan pendataan bagi lansia yang belum divaksin. Kapolsek Citamiang AKP Suwaji menyampaikan, untuk memudahkan, pihak Polsek Citamiang juga memberi layanan dengan menyiapkan operasional membantu para lansia yang hendak divaksin ke paskes terdekat. Dengan langkah itu, dia berharap bisa membantu pencapaian vaksin bagi lansia dan membantu warga dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih maksimal. Kegiatan tadi itu adalah pelaksanaan pencapaian vaksinasi lansia di wilayah Sukabumi kota, khususnya Polsek Citamiang. Salah satunya kita kerjasama dengan kader, para kader, dengan babin kaptit mas untuk mendatangi, mengecek bayi nembak adres lansia tersebut untuk datang ke puskesmas. Kalau emang tidak ada biaya, kita bawa dengan kendaraan dinas, diantar ke puskesmas dan kembali lagi ke rumahnya. Dari Sukabumi, Rizky Miftah melaporkan untuk Dinamika.